Jadi pas dia ngechat aku, kajot aku lagi sakit sambil video call Emang aku tuh sering ketemu sama dia, sering ngobrol Dia fansku di Jogja Terus akhirnya aku bilang, aku bisa bantu apa? Yaudah aku bantu biaya pengobatannya Jadi sampai dia sembuh, akhirnya dia sembuh Itu single body nya emang nyeritain tentang apa sih? Nyeritain tentang pasangan, terus mereka berantem Ini sebenernya bisa posisi jadi cowok atau ceweknya sih Yang pasti ada salah satunya itu nyakitin sampai berkali-kali sebenernya Tapi dikasih kesempatan, terus udah sama-sama pergi pisah gitu ya Ibaratnya kalau suami istri itu udah kayak pisah rumah atau pisah ranjang atau hilang Nah balik lagi, tapi untuk nyakitin lagi gitu Kamu emang sering nyanyiin lagu-lagu kayak gitu emang spesialis lagu Sedih gitu apa gimana sih? Ya emang suara aku kan suaranya tuh rada mellow ya Ballad ya, terus pop ballad gitu Jadi emang sebenernya nyamannya nyanyiin lagu seperti itu gitu Tapi kamu ngebawain itu tuh ya tetep feelnya enak Atau kadang ngebawa suasana gitu gimana sih? Ya tergantung sih Sebenernya tuh ketika kita nyanyiin sesuatu Atau kita memerankan sesuatu aja Ibaratnya kalau kita lagi main film atau something Nah itu tuh kita mikirin apa yang sedih aja itu bisa sedih Bukan berarti kita larut dalam lagu atau larut dalam peran Tapi emang pas lagi ada momen sedih kita juga sedih gitu Terus waktu kamu performance nih Kamu tuh tipikal orang yang kalau perform kayak free aja gitu Apa yang jaim di panggung itu sih sebenernya kamu? Sebenernya free, tapi karena aku dari dulu tuh kaku banget kayak kan Jadi ya keliatannya jaim padahal free banget Gak pernah jaim sih mau ngapain juga gak jaim Cuman pas di panggung tuh kayak susah grek gitu loh Kayak susah aja Apa itu karena grogi atau karena kamu kayak Karena fokus nyanyi Oh gitu Karena ngeliat crowdnya banyak banget tuh kayak kamu kayak Aduh aku kayak masih ada grogi demam panggung gitu masih Tapi kalau sekarang udah gak terlalu sih Jadi demam panggungnya tuh pas sebelum naik panggung Tapi begitu udah ngeliat penonton kalau crowdnya rame tuh malah semakin Gak nervous gak mikirin apa-apa Udah nyanyi aja sambil loncat-loncat muter-muter gitu Jadi biasanya kamu kalau loncat-loncat itu butuh energi lebih gitu Kamu ada kayak olahraga juga kah atau gitu gak sih? Buat stamina gitu suara juga gitu Aku sih jarang sih olahraga Tapi aku tuh suka yang sports yang misalnya kayak golf gitu Jadi lebih ke sports tapi game gitu Jadi kalau misalnya kayak olahraga gym atau lari atau apa Aku tuh jarang banget Jarang banget Daftar doang Bayar doang Tapi gak dateng Oh berarti Tapi ini loh ototku loh Dulu waktu kuliah soalnya Rajin banget Jadi bentuk tuh sayap-sayap semua Makanya ketker Sekarang karena udah kesibukan banyak gitu kayak Mungkin gak ada waktu mungkin kayak gitu Waktu kan udah lemes duluan Abis kerja udah lemes duluan Waalaikumsalam Baikin aja Oh iya Tadi ya Astagfirullah Jangan sampai jadi yang kedua kalinya ya Karena lagu kedua kalinya ini hilang kedua kalinya Terus waktu di atas panggung Kamu berusaha buat kayak komunikasi sama fansmu sama penontonmu gitu Gimana caranya kamu nge-treat mereka tuh gitu Ya aku pasti komunikasi terus menjanji bareng Aku tuh suka banget kayak Narik satu penonton Satu fansku Atau Aku sukanya ini Ada ritual kalo Gempa ya Kak? Bukan, bukan Angin Perang jalan Perang jalan Atau topi-topi Wucu Buat kenang-kenangan Kayak kemarin aku baru dari Samarinda kemarin itu Apa sih? Beneka-beneka Terus mereka kasih aku makanan banyak banget Tapi yang aku suruh cobain timku dulu Hehehe Takutnya kan Berarti fans juga Se loyal gitu ke kamu ya Bahkan di hotel samperin Kadang kasih kenang-kenangan gitu Terus kamu sendiri nangkepin gitu gimana tuh? Takut kah ada happy? Aku happy banget Aku mungkin Bisa dinominasikan lah ya Pali Apa? Penyanyi yang paling cinta banget Yang bener-bener kayak Sebenernya kalo kata temen-temen penyanyi lainnya Lu ga boleh kayak gitu Jod Lu tuh harus ada boundariesnya Harus ada batasannya Itu bener Tapi karena aku tuh orangnya tuh Kayak nganggep semua orang tuh sama Semua ciptaan Tuhan Manusia Semuanya makannya sama Jadi aku sedeket itu Kak Bahkan aku tuh suka follow back semua orang Jadi following aku tuh banyak banget Hampir 4.000 kali Jadi aku tuh sering DM-an sama fansku Malah janjian Nanti ini aku nonton disini ya Terus kayak Dia curhat Aku tanggepin gitu Sedeket itu aku Tapi ada yang pernah memanfaatkan Kan kamu akrab sama fans baru Ada yang sempet memanfaatkan gitu ga sih Kayak Minjem duit kayak atau apa gitu sih Ada pernah ga sih? Bukan minjem duit Jadi ada salah satu Engga fansku ga kayak gitu sih Tapi ada salah satu fans aku yang Yang sakit kemarin tuh Sakit ginjalnya ya Terus dia pembuluh darahnya tuh pecah Terus jadi kulitnya tuh keluar semua gitu Seluruh muka Dan dia kirim video sama aku Sedangkan dia tuh orang yang Maksudnya ga kerja dan segala macam Jadi pas dia ngechat aku Kajut aku lagi sakit Sambil video call Emang aku tuh sering ketemu sama dia Sering ngobrol Dia fansku di Jogja Terus Akhirnya aku bilang Aku bisa bantu apa Yaudah aku bantu biaya pengobatannya Jadi sampe dia sembuh Akhirnya dia sembuh Emang sepercaya itu kamu sama fansmu Dan se ngebantu banget itu ya Emang apa yang kamu pikirkan waktu Mau nolong dia itu Kenapa tiba-tiba Aku kayak aku bantu gitu Karena aku punya rezeki yang lebih Jadi aku pasti tolong Orang siapapun Even bukan fans juga Mau liat Jadi sering Misalnya ada DM yang bener-bener Kayak ayah meninggal Tapi dia ga punya tiket Aku bales dengan akun ku Pribadi langsung Minta rekening Untuk membantu Aku gitu Karena menurut aku ya Kita dititipin rezeki sama Tuhan Untuk membantu orang-orang Seperti itu Padahkan mereka tidak memilih Untuk dilahirkan seperti itu Jadi Yaudah Aku suka kayak gitu Bahkan nama fansku tuh Berisya Lofa Beberapa kan aku ada Bisnes asli Indonesia Dan Stake 36 Itu Banyak juga yang kerja disitu Yang ga ada kerjaan Aku kasih kerjaan disitu Oh gitu Terus dari fansmu itu Diperdayakan doang malah Iya bener Diperdayakan Tapi kan Dikasih kerjaan Gitu kan Iya iya Mereka ada rasa bersyukur Pasti ada Berterima kasih sama kamu Ada dengan cara apa lagi Selain Banyak sih Sebenernya Dengan mereka Selalu Stay Buat support aku Itu udah Lebih dari Cukup buat aku Karena tanpa mereka Aku juga bukan siapa-siapa Menurut kamu arti fans Menurut kamu tuh sebenernya apa sih Arti fans Fans Itu berkat Buat aku Kenapa bisa jadi berkat Berkat dari Tuhan Mereka yang bikin aku Sampai Jadi seperti ini Jadi Dan dulu aku di posisi mereka Ya kan Aku kurang mengagumi Siapa sih Ayam ayam Masuk langsung Hahaha Permisi Mengagumi Justin Bieber Bayangin aku Agumnya minta ampun Sama dulu artis FTV Eh Zagio Nino tau gak Ya aku tuh ngefans banget tuh Terus abis itu aku sampe beli sepatu Biar bisa di follow back twitternya Jadi dia tuh punya toko sepatu Terus kalo aku dibeli Sepatunya di follow back Padahal sepatu cowok Aku beli aja Terus aku kirim ke dianya juga Tapi pernah ketemu Seumur hidup gak pernah Tapi pengen ketemu Iya Udah engga Karena udah Pas kecil itu Pas kecil minta uang mama Mau beli sepatu nih Padahal buat itu Sumpah-sumpah Kalo aku tuh dulu di posisi jadi fans Dan enak banget rasanya kalo dapet feedback dari idola Dan ngeliat idola baik tuh enak gitu loh Ya kita sebenernya gak cuma sama fans aja Kita sama orang juga Tetep harus baik Menghormati orang kita semua sama Aku sebel banget kalo ada orang yang nindes Karena maksudnya Status sosial Aku Wuhh Alergi banget udah gak bisa Karena ada cerita unik gak dari fans Yang gak terlupakan yang kayak lucu banget nih Gitu Fansnya Ini ada satu fansku yang bener-bener Loyal mampus dan royal mampus Jadi aku tuh dibeliin apa-apa juga Terus dia itu Padahal kerja Kerja kantoran Kemarin dia sempet nonton aku di Surabaya Minggu kemarin Bener-bener dia beli tiket Ya Dia pergi ke Surabaya Terus Person hotel Sendiri pokoknya dia tuh Kasih surprise aku gitu loh Terdua sih Tapi yang satu emang dari Surabaya Nah dia dari Jakarta Terus sampe Dia beli tiket masuk Padahal kalo beli tiket masuk Untuk konser yang di Surabaya tuh Minimal 400 ribu kan Mahal ya Aku aja kayak ngapain sih ngeluarin duit buat aku gitu Dengan lagu yang sama Kali kamu sering denger Ada banyak Jojo, Rain Terus Banyak banget deh yang selalu datang Faisal Bahkan Faisal itu Ada namanya Faisal Fansku itu aku jadiin Untuk KOL brand aku bayangin Aku kasih kerjaan aja terus Jauh kan diberdayakan aja Pokoknya mereka semua harus sejahtera Terus waktu Manggung nih Kamu ada kayak Kejadian unik Atau yang Bikin kamu ga lupa sampe sekarang Ada ga sih Apa ya Jangan yang disuruh mundur Bukan bukan Yang unik aja Dari fans kah Dari kamu Kayak ga Pokoknya unik deh Di atas Manggung Hmm Ga tau lagi Banyak semuanya Apa ya Ga ada sih Rata-rata ya Seru-seruan aja Tapi yang kemarin Disamarin dong Ada ya Bikin gue amir Nangis Jeri-jeri Aku fans Langsung dikasih cincin emas Aku sama berlian Dipasangin langsung Kayak dilamar Ini buat kamu ya Tapi sekarang lagi didoain dulu Sama-sama takutnya ada apa-apa Hehehe Jadi belum aku pasang Kemarin selama perjalanan aman ya Mas Cliff Gatau deh Tapi emang kamu percaya sama hal-hal klinik mistis gitu Wah Ya siapa Kalo kita percaya Tuhan Pasti kita percaya hal-hal yang Luas gitu loh Maksudnya hal-hal yang Bahkan ga ada wujudnya kan Ya udah Ya percaya-percaya aja sih Tapi emang Percaya ga percaya Tapi kayak gitu emang ada sih Ya Kayak susuk aku yang ini Gak lah Langsung nih Susuk aku ini pakai susuk Langsung Checkline Checkline Ya Ya Tapi sepanjang karir Paling membanggakan Satu panggung sama siapa Yang kayak Aduh dulu itu mengidolakan Ehm Terus semua lagi Teh Oca Kak Tulus Kak Glenn Fredly Almarhum Terus Kak Hitna Ehm Pokoknya Teh Oca BCL Kak Glenn Kak Hitna Kak Tulus Terus Siapa? Padi Sama satu lagi Yang aku dulu naik Truck Untuk ke lapangan Alun-alun Utara Siapa yuk? ST12 Oh iya Aku tuh nge-fence yang minta ampun Tiba-tiba Duit sama Kak Charlie Terus tau ga yang lebih parah lagi Tuhan tuh Baik yang minta ampun Jadi sebelum aku ketemu sama Kak Charlie Itu ternyata dia tuh pernah cover laguku Bahkan lagu yang maksudnya Underrated Yang Cinta Kau dimana Dia cover di Youtube Aku namanya kayak Oh my god Kak Dulu inget aku ga pake baju hijau sama calonan krem 3 perempat Yang digangguin sama emas-emas itu Gila aku nonton paling belakang sih Waktu itu nonton S12 Naik truck dulu Same-ame Ih nge-fence banget aku ya Allah Tapi kamu kebayang ga Bisa sampe Yang dulu nge-fence banget Terus sekarang Ke posisi kamu yang sekarang itu kayak Masih kayak Percaya ga percaya gitu masih Percaya ga percaya Masih Aneh Takutnya Mimpi Takutnya Aduh Ya serem deh Kalo udah semakin disini kan Kita jadi semakin takut kan Kayak ada apa nih Mau ada apa nih Tapi makanya aku tuh selalu menjaga Supaya aku tuh Gak terlalu yang disini nih Makanya aku tuh selalu memposisikan diriku tuh sama persis sama zaman dulu Kan ada tuh orang-orang yang Gak jadi Gitu Tapi kalo pengalaman sesama artis nih yang ga enak gitu kan Sesama penyanyi Pernah ada yang ga enak ga? Misalkan kayak Dijoekin atau apa gitu Belum pernah sih Belum pernah sih Jangan pernah deh takut Gak pernah Karena aku orangnya langsung nyapa Jadi langsung mau memberi kesan pertama yang Oh iya berarti Baik-baik aja ya aku gitu Iya Langsung nyapa aku pasti Apa kabar Terus Sebelum aku sepangkung aku research dulu Ini gimana Eh kemarin gini ya gitu Langsung Ya sama kayak kalian lah Cari topik obrolannya Cari topik obrolannya gimana ya gitu Aku soalnya selalu mikir Ya ampun Aku tuh kalo ga sengaja Nyenggol orang atau apa tuh Aku merasa bersalah banget Makanya Aku tuh takut banget sebenernya ngomong sama orang Takut Tersinggung orangnya Makanya aku tuh Lebih ke kayak Baik aja Terus Oh iya iya ini Gitu Bahasa-bahasanya aku jago Kido KMO Kpaced Terima kasih.